Ada orang korban berkali-kali. Apakah lebih baik begitu? Atau disumbangkan masjid? Gitu kan ya, kira-kira gitu. Begini, kalau Imam Pat ini ya, Imam Abu Hanifah, korban itu hukumnya wajib tiap tahun kalau mampu. Imam Malik, Imam Ahmad bin Khambal, sunnah tiap tahun kalau mampu. Imam Shafi'i sunnah, sunnah mu'akadah ya, paling dianjurkan, sangat dianjurkan, seumur sekali, minimal. Nabi SAW tiap tahun korban. Dan dalam kitab-kitab fikir dijelaskan, untuk Nabi SAW korban termasuk wajib hukumnya. Tapi baik, gini. Penjena bisa mempertimbangkan keadaan setempat. Jika keadaan setempat orang sudah ada yang korban, kemudian sudah dipandang cukup, penjena ke masjid enggak apa-apa. Atau menyumbang masjid. Tapi kalau misalnya di situ yang korbannya sedikit, lalu sebaiknya penjena korban ya, baiknya korban. Soal bangun masjid ya biar nanti cari dana yang lain. Soal korban ini setahun sekali. Jadi, eventnya khusus, keadaan khusus, sehingga untuk menshiarkan, untuk memeriahkan korban itu kita sebaiknya berkorban. Dana yang nanti untuk masjid ya baiklah, berikutnya biar nanti cari dalam kesempatan dan keadaan yang berbeda. Tapi sekali lagi, korban adalah kejadian yang tidak setiap hari, tapi setahun sekali. Kecuali gini, pas hari nanya korban itu ada bencana misalnya. Pernah kan dulu pernah ya. Ada bencana kemudian membutuhkan dana bantuan. Kita sebaiknya enggak usah korban, tapi langsung biaya untuk korban itu digunakan untuk bencana. Bahkan, bukan itu, haji. Kalau haji, enggak kalau sekarang ya. Dulu, haji zaman dulu ada suatu kisah bahwa, bahkan hadis ya, termasuk hadis, bahwa ada orang yang mestinya berhaji, tapi karena tetangganya sakit dan butuh biaya banyak, dia batalkan hajinya kemudian untuk biaya. Dan itu sangat terpuji. Tapi baiklah, kalau yang ditanyakan itu, lihat kondisinya apa. Kalau memang kondisinya memungkinkan untuk sedekah tanpa berkoban, ya silakan. Tapi sama baiknya ini.